Kata siapa nafkah batin itu hanya untuk istri Sebagai suami kita tuh ngasih nafkah batin itu bukan hanya istri ya Tapi juga anak, tapi bentuknya dalam bentuk yang beda Kayak gini, kalau anak kayak gini Jadi nafkah batin itu buat anak-anak itu adalah jalan-jalan keliling komplek Tiap pagi Hehehe Kakak habis beli apa? Habis beli apa? Gorengannya Mana gorengannya? Ya, ngeliat mereka kejar kejaran pagi-pagi Ya Awas hati-hati Ya, memang tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama ya Jadi ada yang berangkatnya dari subuh, sekarang ngejar waktu Jadi akhirnya memang gak bisa main kayak gini Tapi setidaknya mungkin weekend seminggu sekali harusnya Awas, 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 ada yang kucing Seminggu sekali harusnya mungkin bapak ibu bisa nyempetin Memenuhi kebutuhan batinnya anak-anak Iya, hari ini seru loh, hari ini Bapak, aku mau video hari ini gak tua Juni Hari ini kita ke kebun minatan Nanti ke okurium nanti kalau udah tahun Juni Iya Apa dek? Iya, gak bisa Iya, ha-ah Kejur, 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 kejur Kejur, kejur Mereka nih excited sama bunga ya Jadi mungkin karena perempuan-perempuan Iya, ha-ah Jadi sangat excited sama bunga Yang di depan aja, Kak Yang depan situ Jadi rutanya sama tiap hari Itu-itu aja Ujung-ujungnya mereka metik bunga di titik yang sama Jadi mau yang kecil, mau yang besar Kesukaannya sama metik bunga Belum, belum mekar Mau mekar itu Masih kecil Iya Iya Dia mau mekar Iya mau mekar Jadi kakak sama adek ini biasanya milih sendiri bunganya yang mana Biarin aja preferensi mereka tuh kayak gimana pengennya Nanti kita bentik bapak bantuin metik Dan sesegali Mampir di rumah orang Di rumah warga Buat melihat burung Tidak ada burung di rumah warga Berkicau Jadi anak-anak pada mampir Pada melihatin burung Jadi kita harus selalu berusaha Biar anak-anak gak fatherless Jadi gak ngerasa kehilangan karakter ayah ya Jadi caranya kayak gini Ya jalan-jalan Walaupun keling komplek Dan tujuannya itu-itu aja Bukan tujuannya sih Mereka tuh kebersamaan Kenapa deh Selain itu Kita juga bisa ngajarin anak-anak Mengenai beberapa hal Karena di jalan itu kan Pasti mereka menemukan sesuatu yang menarik Itu boleh atau enggak Itu juga menjadi Pemupuk hal-hal positif Pada anak Sampai jumpa Sampai jumpa